Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan tempat perlindunganmu. Sudara-sudaran kekasih. Bagi anak-anak orang tua mereka adalah sosok yang super. Apapun bisa dilakukan oleh orang tua bagi mereka. Mengabulkan segala permohonan mereka dan juga memberikan jaminan keamanan dan perlindungan. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usia anak. Anak mulai menyadari orang tua bukan lagi sosok super dalam hidup mereka. Sebab orang tua tidak bisa tiba-tiba hadir dan melindungi mereka ketika mereka diejek dan bahkan didorong sampai jatuh oleh teman sekelas mereka. Namun demikian mereka menyadari cinta kasih orang tua tidak berubah. Walau tak selalu bisa hadir dan memberikan perlindungan. Ketika mereka pulang ke rumah dengan penuh cinta kasih orang tua akan mengobati luka-luka, menghibur dan menguatkan anak-anaknya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah meyakini kehadiran dan karya Tuhan juga dalam gambaran super semacam ini. Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Karena kuasanyalah umat akan mendapat perlindungan Tuhan. Karena kasihnya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga, melindungi mereka dalam segala perjalanan hidup mereka. Pemahaman dan keyakinan semacam ini tentu sangat baik. Namun demikian kelirulah umat. Kalau umat kemudian mengambil kesimpulan bahwa umat Allah adalah umat yang pasti bebas, steril dari berbagai penderitaan dan beban hidup. Masmur ini tidak menyatakan bahwa Allah menjanjikan umatnya menjadi steril atau bebas dari penderitaan hidup. Melainkan yang dijanjikan adalah perlindungan Allah bagi umatnya dalam berbagai kondisi hidupnya. Di ayat 15 Allah berfirman, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kesesakan bisa saja tetap dialami dan dihadapi umatnya. Namun Allah akan melindungi umatnya dalam kesesakan tersebut. Karena itulah pemasmur mengatakan, Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tempat perlindungan merupakan sebuah tempat yang menjadi sumber perlindungan bagi kita. Dari segala ancaman yang hendak mencelakakan kita. Dunia ini banyak menawarkan perlindungan itu. Baik perlindungan jiwa, kesehatan, harta, dan masa depan. Tetapi perlindungan itu hanya sementara dan hanya melindungi sebagian saja. Perlindungan yang sempurna dan sejati adalah dari Tuhan. Tidak ada tempat di belahan bumi manapun yang dapat menjamin seseorang merasa aman dan terlindungi. Seorang presiden, pejabat tinggi negara, atau artis bisa saja punya pengawal bersenjata yang menyertainya kemana mereka pergi bertugas. Orang kaya boleh saja memiliki satpang yang berjaga-jaga selama 24 jam di rumahnya. Namun tidak bisa menjamin keamanan mereka 100%. Karena bagaimanapun juga, para pegawai adalah manusia biasa yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna, sehingga kita akan merasa aman, tenang, dan damai adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup kita tidak akan terlepas dari masalah, tantangan, dan pergumulan. Tetapi ia berjanji akan senantiasa menyertai kita, menopang, menguatkan, melindungi, dan memberikan pertolongan saat kita diperhadapkan dengan semuanya itu. Oleh sebab itu, sebagai keluarga Kristen, kita tetap bisa meletakkan pengharapan keluarga kita dalam perlindungannya. Seperti seorang anak yang pulang dari sekolah dan menjumpai ibu atau ayahnya di rumah, yang membaluk luka-lukanya dan memberi perhiburan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan ala Bapak di sorga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan kepada kami pagi ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Tuhanlah tempat perlindungan hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.